Simaklah inilah 12 Cara Mencintai dan Menghargai Diri Sendiri Yang Benar. Sebagai awal, pernahkah Anda menyadari jika hidup kita bahkan dunia akan baik-baik saja ketika setiap orang mampu menghargai dirinya sendiri? Apa pernah terpikir oleh Anda jika selama menjalani hidup kita terlalu berfokus pada orang lain? Ini menjadikan kita lupa bahkan tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa menghargai diri kita sendiri. Menghargai atau mencintai diri sendiri adalah tentang penerimaan diri, penguasaan diri dan rasa hormat kepada diri sendiri. Hal inilah yang akan menjadi kekuatan untuk kita dalam menjalani kehidupan. Menghargai diri sendiri merupakan langkah mudah untuk dilakukan. Namun nyatanya ada banyak orang yang bertanya karena mereka tidak terlalu paham akan hal itu. Sebenarnya ini merupakan hal yang mudah. Bisa dikatakan hal sepele, namun akan berdampak besar bagi kehidupan kita. 1. Tempatkan diri Anda sebelum orang lain Namun bukan berarti kita menjadi selfish. Tetapi coba bayangkan jika Anda tidak mampu untuk mengurus diri sendiri. Lalu bagaimana Anda ingin menolong orang lain? Oleh karena itu, put yourself before others dan segalanya akan menjadi lebih mudah. Baik untuk Anda maupun orang-orang sekeliling Anda. Saat Anda lebih mementingkan orang lain dan mengacuhkan kepentingan diri sendiri. Itu artinya Anda tidak mampu untuk menyeimbangkan hidup. Membantu orang lain itu baik bahkan merupakan sumber kebahagiaan. Namun Anda juga harus tahu kapan waktunya Anda memiliki waktu untuk diri sendiri. 2. Gembira adalah motivasi utama Resep jiwa yang tenang dan bahagia adalah untuk senantiasa bergembira. Jika Anda melakukan sesuatu karena terpaksa, itu akan menyebabkan hasil yang kurang memuaskan. Jika Anda terjebak dalam pekerjaan ataupun sebuah hubungan yang membuat Anda tidak merasa bahagia. Dan itu terjadi berulang kali. Kini saatnya untuk berintrospeksi diri. Mungkin sudah saatnya untuk Anda melepaskan dan mulai mengerjakan atau melakukan hal yang Anda cintai. Memang hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Namun justru dalam kesulitan tersebutlah tersimpan kebahagiaan yang akan menunggu Anda. Hal tersebut juga akan mampu melepaskan jiwa Anda dari rasa kekhawatiran, bahkan depresi. 3. Senantiasa bersyukur Ketika Anda ditimpa musibah atau masalah, jangan putus asa. Sebaiknya Anda bersyukur dengan apa yang masih tersisa pada saat itu. Cobalah untuk berpikir jika masih ada banyak orang yang mempunyai masalah yang mungkin lebih besar dari yang kita rasakan. Cobalah untuk menyelesaikan masalah yang ada bukan malah berfokus untuk meratapi yang sudah terjadi. 4. Ingat orang yang tersayang Sebelum mengambil suatu keputusan, jangan lupakan orang-orang yang tersayang. Seperti orang tua, anak-anak, pasangan, sanak saudara dan juga para sahabat yang menyayangi kita. 5. Mungkin saja mereka telah menaruh harapan yang begitu besar terhadap Anda. Dan dukungan dari mereka bisa Anda jadikan sebuah pertahanan di mana Anda bisa memupuk diri Anda. Untuk memberikan sebuah penghargaan pada diri Anda sendiri. Mereka saja mampu menghargai dan juga menyayangi kita. Lalu kenapa kita tidak? Oleh karena itu, jangan pernah mengecewakan mereka dengan melakukan hal yang di luar batasan. Ingatlah akan hari esok dan balasan yang akan menanti jika keputusan yang diambil itu tidak sesuai. 5. Dengarkan intuisimu dan jujurlah dengan diri sendiri. Terkadang manusia sering mengabaikan intuisi dan kata hati mereka. Padahal intuisi sangat penting untuk mencapai tujuan hidup. Mulailah dengarkan suara hati. Karena rasa percaya diri muncul ketika Anda mengetahui apa yang akan Anda kerjakan. Dan yang Anda lakukan itu benar adanya. Hati akan selalu berkata jujur dan tahu apa yang sebenarnya harus Anda lakukan. Sayangnya, terkadang kita lebih memilih ego sendiri ataupun terlalu berfokus pada perkataan orang lain. Ujung-ujungnya hal tersebut hanya akan membuat penyesalan dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu cobalah untuk selalu mendengarkan kata hati Anda saat memutuskan suatu hal. Percayalah dengan apa yang dikatakannya. Karena tanpa disadari hati selalu menemukan jalan terbaik dalam setiap permasalahan kehidupan yang sedang Anda jalani. 6. Percayalah pada kemampuan diri. Segala sesuatu pasti akan terjadi jika Anda sendiri percaya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Anda pun bisa melakukan segala sesuatu. Kuncinya adalah ketahui diri Anda sendiri dan percayalah bahwa diri Anda mampu melakukannya. Percayakan kemampuan diri sama artinya dengan Anda telah mampu menghargai diri Anda sendiri. 7. Menjalani hidup dengan semestinya. Salah satu anugerah terindah yang Anda peroleh dalam hidup adalah sebuah kesempatan. Hidup Anda bukan hanya di antara hidup dan mati. Selagi Anda hidup, Anda harus bisa menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Dan menghargai diri sendiri adalah salah satu cara terbaik sebagai awal menjalani hidup. Anda bisa hidup seperti aliran arus. Tapi ingat, jangan terus diam di saat tersangkut dalam himpitan. Berusahalah untuk bisa terlepas dan terus mengalir sampai tiba pada sebuah lautan luas. Hargai setiap proses yang telah Anda lalui dan yang sudah terlewatkan. Karena di setiap proses akan menjadikan Anda pribadi yang lebih baik lagi. 8. Mampu memaafkan diri sendiri. Merupakan hal yang wajar jika Anda merasa kecewa. Sedih, bahkan merasa marah atas kesalahan yang telah Anda lakukan di masa lalu. Namun, satu hal yang harus Anda sadari bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Hidup adalah tentang belajar dan tumbuh. Dan Anda harus bisa menerima dan menghargai proses tersebut. Jadi, jadikanlah kesalahan di masa lalu sebagai pembelajaran untuk lebih baik lagi di masa depan. Mampu memaafkan diri sendiri adalah suatu petanda jika Anda telah mampu menerima diri Anda apa. Adanya, dan itu sama artinya jika Anda telah mampu menghargai diri Anda sendiri. Dan ketika Anda bisa melakukannya, itulah saat di mana Anda akan bisa melepaskan beban yang selama ini Anda bawa. 9. Jangan terlalu fokus pada penilaian orang lain. Jika apapun yang Anda lakukan selalu berdasarkan mencari perhatian, persetujuan atau terlalu fokus pada penilaian orang lain. Maka dapat dipastikan hidup Anda akan jauh dari rasa bahagia. Anda akan selalu merasa kecewa jika apa yang Anda lakukan tidak mendapatkan respon dari orang lain. Bahkan parahnya, ketika Anda rela menjadi orang lain hanya demi bisa mendapatkan perhatian mereka. Hingga pada akhirnya akan membuat Anda lupa bahkan tidak tahu bagaimana cara menghargai diri Anda sendiri. Pernahkah Anda menyadari jika Anda tidak bisa respek pada diri Anda sendiri maka akan membuat orang lain juga tidak respek pada diri Anda. Jika diri Anda saja sudah tidak bisa menghargai bagaimana dengan orang lain terhadap kita. 10. Terlalu cepat penilai orang lain. Penilaian buruk kita kepada orang lain justru menjadi tanda jika Anda adalah orang yang tidak nyaman dengan diri Anda sendiri. Dan itu sama artinya jika Anda tidak bisa menghargai diri Anda sendiri. Hidup ini seperti cermin. Apa yang kita katakan dan lakukan akan memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Begitu pula saat kita begitu mudah menilai buruk orang lain. Tanpa mengenal atau tahu hal yang sebenarnya. Bukankah suatu yang tidak mungkin jika orang lain juga akan berlaku sama terhadap kita. 11. Ketahui batas yang dimiliki. Mungkin ini menjadi hal yang paling utama sebagai bentuk upaya kita untuk menghargai diri kita sendiri. Yaitu dengan mengenal lebih dalam diri kita sendiri. Dengan mengetahui batas kemampuan yang kita miliki baik secara fisik ataupun emosi tentu akan membuat kita menjadi lebih mudah dalam menghadapi segala sesuatunya. Ketika Anda sudah bisa mengetahui batas kemampuan yang Anda miliki. Maka secara otomatis tidak akan membuat Anda repot-repot untuk memikirkan atau bahkan memberikan respons apa terkait hal yang dilakukan oleh orang lain terhadap Anda. Meskipun terkadang hal-hal tersebut sangat mengganggu diri Anda. Bukankah memang sudah seharusnya Anda sendiri yang paling mengerti akan diri Anda. 12. Menerima orang lain apa adanya. Cara yang terakhir ini dimaksudkan agar Anda tidak kehilangan jati diri Anda sendiri dalam segala hubungan. Baik itu hubungan keluarga, pertemanan, sampai percintaan. Tidakkah Anda mengetahui jika seseorang yang kehilangan jati diri demi sebuah hubungan. Maka akan membuat orang tersebut tidak akan pernah bisa menghargai dirinya sendiri. Parahnya lagi ketika ia akan selalu menipu dirinya sendiri serta memaksakan diri untuk menjadi sosok yang lain dari dirinya untuk sekedar mendapatkan sebuah pengakuan. Hingga pada akhirnya itu yang akan membuat Anda selalu merasa tertekan. Bahkan sampai berujung depresi. Untuk itu tentunya Anda harus bisa menerima orang lain dengan apa adanya mereka. Jika itu yang Anda lakukan, bukankah itu pula yang akan Anda terima? Bukankah suatu yang menyenangkan ketika orang lain mampu menerima kita apa adanya? Dan secara tidak langsung itu akan membuat kita mampu menghargai diri kita sendiri serta merasa pantas untuk disukai dan juga dicintai oleh orang lain dengan apa adanya kita. Kenapa kita harus menghargai diri sendiri? Adakah Anda ingin mengetahui sebuah alasan mengapa kita harus bisa menghargai diri kita sendiri? Berdamai dengan diri sendiri dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk membuat hidup lebih bahagia. Dengan mulai menerima dan mencintai diri sendiri akan membuat hidup lebih damai dan nyaman. Karena jika melihat apa yang dimiliki orang lain tentu tidak akan ada habisnya. Sebab setiap orang diciptakan dengan keistimewaannya masing-masing. Jadi tidak usah berkecil hati karena merasa diri rendah atau merasa tidak sebanding dengan mereka. Yang hanya akan membuat Anda tidak bisa menerima dan menghargai diri Anda sendiri. Menghargai diri sendiri apa adanya berarti Anda dapat menerima segala kelebihan tanpa merasa tinggi. Hati. Namun di sisi lain juga berlapang dada untuk merangkul semua kekurangan diri sendiri tanpa ditutupi. Sederhananya, mencintai diri sendiri haruslah sepenuh hati dan tanpa syarat. Mampu menghargai diri sendiri akan membebaskan Anda dari beban sosial. Dan dengan menghargai diri sendiri, akan membuat Anda belajar untuk memahami diri sendiri dan terus bersyukur dengan apa yang sudah Anda miliki. Anda tidak dituntut untuk fokus pada masalah orang lain. Anda juga tidak akan disibukan untuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Sehingga Anda akan punya lebih banyak waktu untuk mengurus diri sendiri menjadi lebih baik lagi. Yang baik dengan diri sendiri akan membantu Anda untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain, sekaligus menjadi langkah awal kesuksesan dalam hidup. Simaklah inilah 12 cara mencintai dan menghargai diri sendiri yang benar. Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa.